Intro Halo, salam bahagia semuanya Jumpa lagi bersama saya Kevin Pong Tanin Kita ada di sesi yang sama Intermeso Interdimensi Zodiak Bacangan cukup singkat, kita langsung to the point Ke ranah tema kita hari ini Ranahnya ini berkaitan Dari arah tujuan kamu Mungkin kamu Mencoba untuk move on Dengan seseorang, tapi ada sesuatu yang membuat Kamu ragu, apakah Ini waktu yang tepat untuk aku move on Dan ada benefit apa Ketika kamu move on disini Dan di bulan ini Kita masuk di bulannya Gemini Sahabat kebahagiaan, mungkin yang berkaitan Dari sebuah perjalanan Komunikasi, tujuan Ini hadir, terutama Kamu-kamu semua untuk sahabat kebahagiaan Yang memilih untuk move on dengan seseorang Kamu dapat benefit apa Dari move on itu Oke Sebelum ke pembacaan Jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel youtube Kepin dengan cara like, comment, share Dan juga subscribe channel youtube Untuk kalian yang mungkin baru bergabung Baru menemukan channel youtube Kepin mengucapkan salam kenal ya Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan Energi positif untuk kita semua ya Bacanya disini bersifat general Terkadang bisa resonate dengan kamu Terkadang tidak sama sekali ya Bisa tertukar antara Energi kamu Energinya dia Atau justru Energi Orang lain Karena sifatnya adalah General Dan usahakan untuk selalu Mendebarkan positif vibe Dimanapun kalian berada Dengan berkomentar-berkomentar positif Boleh kalian curhat-curhat disini Tapi ingatkan menggunakan bahasa yang sopan ya Jangan bahasa yang kasar ya Oke Kita langsung cek Temanya adalah Apakah ini waktu yang tepat Untuk move on Dari seseorang ya Dan kamu dapat benefit apa Dari hubungan Antara kamu dengan dia ya Kita akan cek Yang pertama Kepin cek dulu Untuk energi kamu Mengawali di Bulannya Gemini ya Ini sudah masuk ke bulannya Gemini Bagaimana energi kamu Yang berkaitan dari hubungan dengan seseorang ya Kita akan cek Untuk energi sahabat kebahagiaan Oke Kita cek bersama-sama Bagaimana untuk energi Sahabat kebahagiaan disini Oke Ada kartu Miss Cry of Dejers Ada kartu Five of Crystal Wow Lagi berhati-hati Terutama dalam mengambil Sebuah keputusan disini Untuk sahabat kebahagiaan Kepin cek lihat ya Kamu Ada sisi keraguan Ketika mencoba untuk move on disini Kamu menginginkan sebuah perubahan Terutama Perubahan di ranah fisik Ranah materi Atau ranah hubungan dengan seseorang Ada nightmare of Dangerous Dagger sorry ya Bukan dangerous ya Mohon maaf jika pembacaan Bahasa Inggrisnya Kevin Rip English Disini Kevin lihat ya Untuk energi sahabat kebahagiaan Kamu tuh Ada momen dimana Kamu udah gak kuat Terutama dalam ngejalin hubungan sama dia Tapi ketika kamu berpikir bahwa Oke aku akan move on dari dia Ada sesuatu hal yang mengganjal Terutama dalam pikiran kamu Aku move on dari dia Kok masih keterusan kepikiran dia terus Padahal Perasaan kamu udah ngomong bahwa Oke Aku harus kuat Aku Sudah gak nyaman banget nih Ngejalin hubungan sama dia Ketika kamu mencoba Untuk memilih move on dari dia Ini justru Membuat sahabat kebahagiaan Merasa diri kamu Berada di Kondisi kesedihan yang amat dalam Dan bahkan Sebagian ada yang merindukan dia Kita cek untuk energi kartu Five of crystal Five of crystal ini Sama di kartu Five of pentacle Simbolnya adalah Ada sosok Ekspresi wajah Yang menangis disini ya Bisa sahabat kebahagiaan Lihat ya Ini ada air mata disini Ketika kamu move on dari dia Kamu menangis Perasaan kamu menangis Tapi padahal diri kamu menolak Untuk menangis disini Ya aku tahu Aku sudah banyak mendapatkan Hal yang sifatnya adalah Tidak menguntungkan Ketika ngejalin hubungan sama kamu Ya aku memang berhati-hati Ketika ngambil keputusan Untuk bisa move on Tapi justru Yang Kevin lihat energinya disini Ketika sahabat kebahagiaan Mengambil sebuah tindakan Untuk move on Justru akan ada sebuah tangisan disini Tangisan ini akan Membuat kamu merasa Apakah aku nanti bisa mendapatkan Pengganti baru Dari sosoknya dia atau tidak Ada Ace of Crystal Atau Ace of Pentacles disini Dan Kevin lihat memang Diri sahabat kebahagiaan Ngerasa bahwa Oke jika aku move on Mungkin Seperti bermain sebuah peluang Apakah aku bisa menemukan orang baru Dan apakah orang baru itu Bener-bener Bisa menggantikan sosoknya dia atau tidak Ya mungkin kamu ngejalanin hubungan Sama dia cukup lama Kamu berpikir Aku udah ngeyaman banget Berjalanin hubungan sama dia Dan untuk hari ini juga Untuk sahabat kebahagiaan Yang memilih untuk move on Ini banyak sekali Keputusan-keputusan Yang membuat kamu Ini justru akan menangis disini Jadi untuk energi awal Apakah ini waktu yang tepat Untuk move on dari dia Alangkah baiknya Cobalah untuk bisa Menyelesaikan internalnya dulu Jangan sampai ketika kamu Ngambil sebuah keputusan disini Nanti justru kamu akan menangis disini Karena Kevin melihat ada energi menangis Ini untuk kalian yang nonton Di bulannya Gemini ya Karena Kevin buat Buat video ini Di awal bulan Gemini Mei tanggal 21 Sampai dengan tanggal 20 Juni Untuk kalian Ini ada energi bahwa Ketika ngambil sebuah keputusan disini Kamu akan menangis Jadi Ini bukan waktu yang Bagus untuk kalian Mengambil keputusan Untuk move on Karena apa Kamu merasa bahwa Diri kamu belum bisa menyelesaikan Menyelesaikan Masalah internalnya Ketika masalah internalnya Belum bisa selesaikan disitu Secara baik-baik Maka kedepannya Kamu akan menangis Dan akan Pikiran bawah sadar kamu Akan bertanya bahwa Apakah aku bisa mendapatkan Pengganti yang lebih baik Dari dia atau tidak ya Kita bertemu di kartu Nightmare of Dangerous disini ya Ini sama halnya di kartu Knight of Sword Kevin baca aja sebagai Kartu Knight of Sword ya Karena Namanya juga sama ya Nightmare of Dangerous Knight of Sword bahwa Ya Kamu berusaha Untuk secepatnya Menyelesaikan urusan kamu Terutama hubungan kamu Bersama dia Karena Diri kamu ngerasa bahwa Aduh pikiran aku tuh Terlalu banyak Negative thinking Terlalu banyak Menghadapi ketakutan Ketika Tahu situasi Hubungan aku sama kamu ini Sudah tidak lagi layak Untuk dipertahankan Banyak sekali masalah-masalah Terutama dari segi komunikasi Keharmonisan Keintiman sama dia Dan diri kamu memang Secara tubuh fisik Sudah gak nyaman banget Pengen buru-buru pergi Pengen Ngambil sebuah ketindakan disini Tapi terkadang ya Kamu perlu Berpikir dulu Sebelum bertindak Memang Bulan ini adalah Bulan yang Waktu yang Belum tepat Untuk sahabat kebahagiaan Untuk bisa Mengambil keputusan Move on Disarankan untuk Energi kamu disini Untuk bisa menyelesaikan dulu Internalnya Karena disini ada kartu S of cup Bahwa diri sahabat kebahagiaan Sebenarnya masih Mengharapkan cinta dari dia Karena kartunya adalah S of cup Di dalam kartu tarot Kartu cup ini Melambangkan tentang Perasaan Perasaan awal kamu masih ada Jadi perasaan kamu sama dia Ini harus sudah Harus sudah dipastikan Bahwa tidak ada lagi Ruang cinta Di dalam gelas kacaku Yang berisi Diri kamu Simbolnya S of cup Disini ada simbol gelas Yang terisi oleh minuman Ini adalah Simbol dari perasaan kamu Kamu memiliki cup Yang berisi Cintanya dia Dan cup kamu itu Belum sepenuhnya kosong Masih tersisa Ketika kamu Memilih untuk move on Dari dia Sebaiknya Perasaan cinta Yang ada Ini kamu buang semua Agar apa? Agar kamu tidak menangis disini Karena ini bukan Waktu yang tepat Untuk kamu move on Dan kita akan cek ya Untuk energi kamu Karena peran utamanya adalah Kamu ya Apakah ini waktu yang tepat Untuk move on Atau tidak ya Kita cek untuk Energinya dia Ketika kamu memilih Move on disini Apa yang terjadi Untuk dirinya dia ya Ini adalah dirinya dia The moon Dia akan selalu berubah perasaan Tin of crystal Oke Dia akan mencoba Untuk maju lagi Terhadap sahabat kebahagiaan Karena yang kepin hat Dirinya dia tuh Masih ada Pikiran-pikiran Yang Masih membelunggu Orang ini Atau si dia ya Sahabat kebahagiaan Dia belum bisa Ditinggalkan Begitu saja Namun perasaannya disini Tidak menentu Ada kartun the tower Dan bahkan ketika Hubungan kalian Panas disini Ya Keegoisannya Ini akan membuat Hubungan kalian Bener-bener putus Dan bahkan kamu ini Yang diputuskan duluan Sama dia Karena kartunya Dari dirinya The tower ya Bahwa dia belum bisa Berpikir secara jernih Disini Lalu selanjutnya Ada kartun nine of bone Oke Orang ini memang Ngerasa Dirinya juga Ngerasa gak nyaman juga Ngejalanin hubungan Sama kamu Antara kamu dengan dia Banyak sekali masalah Secara internal Dirinya dia juga sama Banyak masalah internal Hubungan kamu dengan dia itu Hubungan yang gak nyaman Sudah gak nyaman Tapi terkadang Perasanya dia berubah-berubah Seperti seolah ini Tarik ulur Terhadap energi Sahabat kebahagiaan Ada kartun the moon Dimana the moon ini adalah Sifat bulan ya Bulan dimana itu selalu Memberikan sebuah Pasang surut Terutama di air laut Ini sama Menyimpulkan tentang dirinya dia Dia seperti pasang surut Terkadang dia bisa menarik Perasaan kamu Terkadang dia seperti melonggarkan Perasaan kamu Namun sejatinya yang Kepin had disini Dia itu Masih selalu memikirkan Kamu di Kacu Tain of Crystal Pikirannya masih penuh Sama kamu Tapi bercampur aduk Tentang sebuah Kebahagiaan Kesedihan Kebersamaan Memori-memori Ingatan bersama kamu Itu masih ada Di dalam benaknya dia Tapi ketika hubungan kamu Panas sama dia Ini berantem Deng The tower Hancur Namun kehancurannya disini Ini justru Akan membuat Harapan kamu itu Hancur seketika Tapi gak kelar Karena masih ada puing-puing disitu Dan puing-puing inilah Yang membuat kamu Menyayangkan hubungan aku Sama dia Ini sebenarnya Bisa diperbaiki Kamu mungkin akan Berpikir seperti itu Sedangkan dia Ini yang memutuskan kamu Atau kamu yang memutuskan Dia duluan Tapi Kevin lihatnya Paling banyak sih dia Yang memutuskan Hubungannya duluan ya Dia ngambil keputusan itu Ketika dia lagi ego Dan egonya dia besar banget Dan bahkan Egonya ini Kalau misalkan dia sudah Mereda Dia Bisa tarik kamu lagi Jadi hubungan kamu sama dia Ini banyak sekali Hubungan yang Ditarik ulur Lalu kita bertemu Di kartu Nine of Bone Di energy kartu Nine of Bone Memang Kevin melihat Luka batinnya dia Terhadap hubungan kamu Banyak ya Dan Ini kayaknya paling banyak sih Masuk ke ranah hubungan Yang cintanya bersegi-segi sih Mungkin nanti Kevin bahas ya Tentang cinta segi 4 Karena Kevin lihat disini Ada energy cinta segi 4 Cinta segi 4 Itu adalah cinta yang sangat rumit Yang membuat Kevin tuh Ngerasa Waduh Posisi seperti ini Itu gak Enak banget sih Kalau misalnya kamu berada Di cinta segi 4 Nanti untuk khusus yang segi 4 Kevin masukkan ya Karena Kevin lihat di Nine of Bone Nine of Bones disini Untuk energinya dia Ini akan selalu membuat kamu Ngerasa keputusannya itu Bagusnya itu diapain ya Jalanin Tapi aku masih Ngerasa kurang nyaman Banyak sekali penolakan Di dalam diri Tapi kalau misalkan Aku tinggalkan Dia selalu Seperti memberikan Sebuah kesempatan Karena energinya The Moon Makanya hubungan kamu Secara internal Ini harus bisa diselesaikan Dari akar masalah Kalau gak Gak ditemukan secara Dari akar masalah Kamu rawan lagi Ditarik sama dia Dan Untuk saat ini Memang Kevin melihat bahwa Bukan waktu yang tepat Untuk bisa move on Karena apa Energi kamu itu Akan terus kuras Lebih banyak lagi Lebih baik Kamu diem dulu Kamu diem dulu Beri waktu dia Mungkin Sekitar 2 minggu Atau mungkin juga Sampai dengan Pertengahan bulan Pertengahan bulan Mungkin tanggal 15 Juni Untuk kalian yang menonton Di bulan ini ya Untuk kalian yang menonton Di bulan-bulan lain Kalian bisa pastikan Ambil Pertengahan bulan Untuk bisa Mengambil keputusan Karena apa Kamu butuh waktu Butuh waktu Untuk bisa Mengevaluasi lagi Hubungan ini Ya Terkadang sebuah hubungan Ini butuh waktu Untuk berpikir sejenak Istilahnya adalah Istirahat dulu Rest dulu Kamu kayak lagi jalan Sama dia itu Di Jalan tol ya Jalan tol itu Pastikan lurus terus Tapi kalau jalannya Lurus terus Itu terkadang Membuat kamu tuh Tidak bisa merasakan Atau menikmati Sebuah pandangan ya Untuk beloknya Perjuangnya Makanya kamu butuh Istirahat dulu disitu Di rest area Kamu perlu istirahat Sejenak disitu Ambil waktu Sekitar sampai dengan Pertengahan bulan Di saat itu Kamu Tahu tentang Keputusannya Ini Harus Aku mulai Untuk Move on Dari dia Atau tidak Tapi Jika sahabat kebahagiaan Masih merasa Keraguan disini Sebaiknya kamu jangan Mengambil keputusan ya Untuk bisa move on Mengundulan sama dia Karena Kevin lihat Memang energinya orang ini Akan menarik Ulur terus Karena kita bertemu Kartun The Moon Sebagai Permasalahannya kamu disini Yang membuat kamu tuh Akan bimbang Dan Apa sih benefit kamu Dalam Hubungan bersama dia Ketika Perasaan ingin move on Dari dia muncul Benefit untuk Sahabat kebahagiaan disini Ada kartu Nine of Crystal Oke Nine of Crystal Yang Kevin lihat Memang benefitnya tuh Banyak ya Ketika kamu sudah Bisa mulai Move on dari dia Sesuatu hal yang hilang Dari kamu Ini akan kamu dapatkan Kualitas hidup kamu Akan lebih Bahagia Tapi sarannya satu Selesaikan dulu Akar permasalahan Kamu sama dia Memang bulan Juni ini Atau bulannya Sorry Bulannya Gemini Ini Kevin kan Bacanya antara Di energinya Gemini ya Mei tanggal 21 Sampai dengan Tanggal 20 Juni Di energinya Gemini Ini memang Bukan waktu yang tepat Untuk kamu Ngambil Keputusan untuk Move on sama dia Makanya Harus ada evaluasi lagi Berpikir sedenak Istirahat sebentar Gali terus tentang Akar permasalahan Kalian sama dia Agar kamu itu Ketika move on Ujung-ujungnya tuh Masih inget dia sedih Karena energinya Si orang ini Ini Gampang sekali Tarik ulur sama kamu Sehingga membuat kamu Ngerasa Masih berada Di hubungan yang Digantungkan sama dia Padahal liatnya Kamu move on Tapi dianya Disini Ini Ngerasa bahwa Menggantungkan hubungan Sama kamu Jadi ada harapan dia Untuk bisa masuk kembali Sama kamu Tarik ulurnya itu ada Dan Kevin Lihat disini Untuk benefitnya kamu Kamu akan merasakan Sebuah kenyamanan Nanti Ketika kamu Bener-bener Sudah bisa Yakin banget Sama keputusan kamu Ya aku akan move on Karena aku sudah Mempertimbangkan Banyak hal Dari hubungan ini Benefitnya kamu Akan menguntungkan Untuk kamu Ketika kamu Sudah bisa Mengevaluasi semua Dan keputusannya Ini adalah keputusan Yang terbaik untuk kamu Kamu merasakan Kenyamanan disini Lalu selanjutnya Ada energi Apa lagi Five of cup Wah Ini ada energi Yang tertukar loh Sahabat kebahagiaan Sebenernya si Kevin Lihatnya ini Bukan sebuah benefit Kalau benefit itu Untung buat kamu Ini justru Ada sesuatu hal Yang ngerasa bahwa Diri aku tuh Ngerindu Momen bersama kamu Makanya Kevin Lihat disini Ada sesuatu hal Yang menangis ya Ketika kamu Ngambil keputusan Move on dari dia Atau memutuskan Hubungan di bulan ini Semesta menyarankan Untuk jangan dulu Ini bukan Waktu yang terbaik Dan justru akan Membuat kamu Menangis dan Mengingat dia Tentang kerinduan Ini juga sama Simbolnya bisa Sahabat kebahagiaan Lihat ya Untuk simbol gambarnya Ada sosok energi Feminim Atau sosok wanita Atau justru ini adalah Kamu energi maskulin Dia memegang Sebuah botolnya Namun botol-botol ini Kosong Hanya dua botol yang Tersisa di atasnya Dan dia menangis Disini Ini adalah energi Sebuah kerinduan Jadi Antara kamu Dengan dia Ketika Mencoba untuk Move on Perasaan Rindu itu Muncul Dan ini akan Membuat kamu Ngerasa Ingin mencoba Lagi Ngejalin hubungan Sama dia Padahal kamu Tahu Hubungan kamu Sama dia Itu nyaman gak sih Kepin tanya Ke kalian Kalian nyaman gak sih Berhubungan dengan dia Coba komen di kolom komentar ya Biar Kepin tahu Kalian nyaman gak sih Sama dia Sedangkan semesta disini Menyarankan memang Untuk bulan ini Sampai dengan Pertengahan bulan Jangan ambil Keputusan Pertengahan bulan disini Kepin masukkan di Bulannya Gemini ya Yaitu Bisa masuk ke Tanggal 1 Sampai dengan 10 Juni Karena Kepin Membagi Pembacaan Kepin ini Sebagai Perdekan ya Awal bulannya Gemini Itu tanggal 21 Sampai dengan tanggal 30 Mei Ini awalnya Gemini ya Awal bulannya Gemini Kemudian Pertengahan bulannya Gemini Itu Juni tanggal 1 Sampai dengan Juni tanggal 10 Jadi Move on yang terbaik Untuk sahabat kebahagiaan Melakukan move on Jika kalian Nonton di Videonya itu Masuk bulannya Gemini Paling bagus itu Juni tanggal 1 Sampai dengan Juni tanggal 10 Disitu Dan untuk Juni tanggal 11 Sampai dengan Juni tanggal 20 Kamu akan merasakan Kenyamanan disini Tapi kalau akar Permasalahannya Bener-bener tidak Selesaikan Kamu akan merasakan Sebuah kerinduan terhadap dia Dan ini akan Mempengaruhi Kondisi emosional kamu Rawan Ketarik lagi Sama dia Lalu ada energi Lalu ada energi apa Untuk sahabat kebahagiaan Oke Ini adalah Benefit yang Bagus ya Untuk kamu Bahwa kamu Sudah bisa merayakan Tentang Kebebasan Tree of cup Di dalam kartu tarot Ini tentang sebuah pencapaian Dan juga kesuksesan Ya sahabat kebahagiaan Pencapaian dan kesuksesan Ini berkaitan dari perasaan Karena kartunya adalah Cup-cup ini Simbol dari perasaan Ya Ketika akar Permasalahan kamu Sudah selesai dengan dia Tidak lagi Istilahnya ada hutang Perasaan Atau hutang lain sebagainya Ini bisa membuat kamu Lebih bahagia Dan Kevin lihat Ini sudah masuk Ke ranah bulannya Si cancer ya Jadi untuk kamu Yang nonton di Bulannya Gemini Kevin bagi di bulan Per bulannya Gemini ya Ketika kamu sudah Bisa menyelesaikan Akar permasalah Tree of cup Ini tentang pencapaian Keberhasilan kamu Antara bulan 2 Sampai dengan 11 Juli Di bulannya cancer Kamu ngerasa bahagia Benefitnya apa Kamu sudah bisa lepas Dari orang tersebut Dan bahkan Kamu ngerasa bahwa Oh oke Ternyata aku Ngejalin hubungan Sama dia itu Tidak menghasilkan Sebuah kebahagiaan Justru ketika aku Lepas dari dia Aku merasakan Kebahagiaan Dan kebebasan Aku bisa berjumpa Dengan teman-teman aku Aku bisa merayakan Kebahagiaan Yang dulunya Kamu terlalu Posesif banget Sama ranah lingkunganku Kamu terlalu Posesif banget Terhadap ranah Persahabatanku Lingkungan Sosialku Dan ketika Aku sudah putus Sama kamu Aku bisa merasakan Bahwa diriku Masuk ke dalam Lingkungan Yang menyenangkan Untuk aku Ada kebahagiaan Disini ya Untuk sahabat kebahagiaan Benefitnya Kamu akan merasakan Sebuah kebahagiaan Disini Dan ini justru Masuk di bulannya Cancer ya Selanjutnya Ada kartu The Hermit Oke kamu akan Menemukan jati diri Kamu bahwa Selama ini Memang kamu selalu Mencintai dia Selalu memberikan Sebuah pelayanan Terhadap diri dia Ketika kamu Menyadari bahwa Oke ternyata Pelayanan yang aku Berikan kepada kamu Ini tidak menghasilkan Apapun Terutama dari Kesetiaan Justru Banyak sekali Masalah-masalah yang berkaitan Dari keharmonisan Keintiman sama dia Tidak sesuai dengan Harapan kamu Ketika kamu sudah Bisa move on Dari dia Dan kamu berhasil Menyelesaikan Akar permasalahannya Kamu akan menemukan Jati diri kamu Bahwa selama ini Aku salah menepatkan Cintaku Berarti kamu Mencintai orang yang Tidak tepat Untuk diri kamu Dan kamu akan Menemukan sebuah lentera Lenteranya Artinya adalah Sebuah harapan Sahabat kebahagiaan Bisa lihat ya Simbol di kartu The Hermit disini Ada sosok Yang memegang Sebuah lentera Ini adalah Sebuah petunjuk Bahwa petunjuk Kamu akan menemukan Sebuah kebahagiaan Yang kamu mau Ketika kamu sudah Menyadari Dari akar permasalahan Kamu sama dia Kamu menyadari bahwa Oh cintaku Yang aku berikan Segitu besarnya Sama kamu Tentang pelayananku Pada kamu Kamu membalasnya Bukan Dari kesetiaan Dan ini Membuat kamu sadar Aku menepatkan Cinta Kepada orang yang salah Oke Jadi sisi kesadaran Itu adalah sebuah Benefit yang menguntungkan Untuk sahabat kebahagiaan Kalau kita tidak sadar Kita akan menjadi orang Yang terus-terusan Terbelenggu Oleh ikatan cinta Yang tidak menentu Karena sifatnya Dia The Moon Oke selanjutnya Ada kartu Seven of Bone Seven of Bone Ini sama dengan Kartu Seven of One Sahabat kebahagiaan Dimana kartu Seven of One Ini justru Memiliki makna Tentang sebuah followers Ketika kamu Sudah bisa move on Dari dia Kamu akan menemukan Followers kamu sejati Orang yang benar-benar Bisa mengertiin Kamu orang Yang benar-benar Bisa mengikuti kamu Kementara Kamu berada Kamu akan tahu Siapa sih orang Yang benar-benar Peduli sama aku Yang peduli disini Bukan ranah Orang lain ya Yang artinya adalah Orang yang akan Mencinta kamu Sebagai kekasih Bukan Tapi kamu akan tahu Bahwa selama ini Ada orang Sesok orang lain disana Yang benar-benar Perhatian sama aku Ini bisa masuk ke ranah Sahabat kamu Keluarga kamu Orang tua kamu Dan lain sebagainya Bahwa mereka itu adalah Orang yang memiliki Kekuatan cinta yang terus Dan mereka adalah Follower sejati kamu Ya Kamu memang merasa bahwa Aku sebenarnya butuh Diperhatikan Diakui oleh Siapapun yang Ngejalanin hubungan sama aku Tapi ketika kamu Ngejalanin cinta sama dia Di tempat yang salah Dan dia bukan Orang yang tepat untuk kamu Kamu akan menyadari bahwa Oh Ternyata masih ada Loh Orang yang benar-benar Tulus mencintai aku Ya Kamu memang mengharapkan Sebuah ketulusan Hanya kepada satu orang saja Si dia Tapi sebenarnya ada orang lain Yang lebih Tulus mencintai kamu Yaitu Sahabat-sahabat kamu Family kamu Ketulusan sejati ini ada di dia Ini adalah follower sejati kamu Dan benefitnya memang Merasakan sebuah kebahagiaan Bukan hanya kepada orang Yang kamu pikirkan saja Orang yang benar-benar Kamu tuju Tapi justru Orang lainlah Yang Dekat dengan kita Ini bisa Jauh lebih Berarti Terutama dari segi ketulusan Ya Kamu akan menemukan hal itu Dan kita akan cek ya Untuk sahabat kebahagiaan Terutama dari Energi Sodiaknya Ada Sodiak apa saja Untuk Sodiak yang Kevin sebutkan disini Kevin sarankan ya Ini bukan waktu yang tepat Untuk kamu move on dari dia Dan sebaiknya Sahabat kebahagiaan Mengevaluasi lagi Tentang hubungan sama dia Kalau akal permasalahnya Kalian tidak diselesaikan Justru kalian akan merasakan kerinduan Dan mudah sekali ketarik sama dia Sodiaknya apa saja Yang pertama disini Ada kartu Patch of Sword Ini kartunya sama Kayak Patch of Sword Untuk kartu Patch of Sword disini Kevin melihat Paling kuat itu Masuk ke energinya Aquarius ya Aquarius Yaitu Aquarius Dekan pertama Dekan kedua Juga ada transisinya Capricorn Sebagai Capricorn Dekan ketiga Lalu kita bertemu Di kartu yang belakang disini Ada kartu Five of Crystal Five of Crystal disini Masuk ke energinya Taurus Ada Taurus disini Lalu ada kartu Ace of Crystal Ace of Crystal ini Masuk ke energinya Sodiak yang Berelemen Tanah ya Elemen tanah itu Paling kuat itu Ada di Taurus Ada di Virgo Dan juga ada di Capricorn Sepertinya itu Elemen tanah itu Baling banyak nih Muncul di awal ya Selanjutnya kita bertemu Selanjutnya kita bertemu di kartu Nightmare of Danger Atau kartu Knight of Sword Ya sahabat kebahagiaan Untuk kartu Knight of Sword Ini masuk ke ranahnya Gemini Untuk kalian Untuk kalian Untuk sahabat kebahagiaan Yang bersodiak Gemini Kamu jangan buru-buru Untuk move on dulu sama dia Bener-bener harus dipikirkan dulu loh Bener-bener dipikirkan Karena Gemini itu terkadang Dia berubah pikiran Ketika sudah mengambil sebah keputusan disitu Keraguannya itu memang banyak Ini ada di bulannya kamu loh Gemini Ketika kamu mencoba untuk move on Lebih baik Kelarin dulu Akar permasalahannya Seperti apa Agar kamu tidak menangis Agar kamu tidak ketarik lagi Sama energinya dia Karena kalian melihat Disini paling banyak itu juga masuk Ke energinya Gemini ya Gemini terkuatnya Ini also Gemini Dekan 1, dekan 2, dekan 3 Dan Ada transisinya juga Untuk Taurus Sebagai Taurus dekan ketiga Hadir disini Lalu kita bertemu di kartu Ace of Cup Ace of Cup ini adalah Sodiak-sodiak yang berelemen air Elemen air itu ada di Pisces Hai untuk kalian yang berjadik Pisces Pisces kamu harus benar-benar Mendalami loh Mendalami isi perasaan kamu Kalau misalnya kamu salah langkah disini Kamu akan mudah Balik lagi sama dia Jadi Ini bukan waktunya tepat Untuk Pisces Dan juga Scorpio Serta ada Cancer Cancer memang Selalu mendalami isi Perasaannya ya Cancer itu memang Sangat rapuh Terutama dari siki perasaan Ini yang akan membuat kamu itu Susah sekali Melepaskan Memori Bersama dia Jadi kamu harus tahu dulu Tentang akar permasalahannya Pisces itu Eh sorry Cancer itu jago loh Cancer itu jago Memahami bahasa cinta Terutama Dari perasaan Jadi kamu selama itu dulu Bicara sama perasaan kamu Ketika kamu sudah bilang Oke Boleh aku move on Maka lakukan move on Tapi dari semesta menyarankan Ini bukan waktu yang tepat Untuk move on Lebih baik masuk ke Pertengahan Bulannya Gemini Tanggal 1 sampai tanggal 10 Juni ya Karena itu waktu yang terbaik Untuk move on Untuk sahabat kebahagiaan Oke Selanjutnya untuk Kartu yang Di tengah disini Ada kartu The Moon Ini juga masih sama ya Cancer kamu hadir kembali Ada kartu Teen of Crystal Ini masuk ke Energinya Virgo Ada kartu The Tower The Tower ini masuk ke Energinya si Aries Hai Aries Kamu hadir disini ya Aries terkadang tuh Gegabah ketika Ngambil sebuah keputusan Yang dia ambil keputusan Itu adalah sebuah ego Dan emosionalnya dia ya Jangan sampai kamu menyesal Mengambil keputusan disini Boleh kamu cepat-cepat Ngambil keputusan Tapi harus diselesaikan dulu Akar permasalahannya Agar ketika Masa tenang kamu hadir Ketika kamu move on Ini jangan sampai pikiran Bahwa sadar kamu naik Dan justru akan membuat Kamu rindu sama dia Ada kartu Nine of Bone Nine of Bone ini masuk ke Energinya si Sagittarius hadir disini Lalu ada kartu Nine of Crystal Ini juga masih sama ya Ada energinya si Virgo Ada kartu Five of Cup Oke Berhati-hati nih Untuk sodiak yang Elemen air disini Untuk kartu Five of Cupnya Yang Kayak pindihat Ini sebagai Rambu-rambu ya Dari semua sodiak Yang berelemen air Ini untuk kartu Five of Cup Kamu akan ada Ngalamin momen Ngerasa rindu sama dia Rindu dan Ingin sekali Balikkan lagi sama dia Terkuatnya ini Masuk ke energinya Scorpio ya Scorpio ini PR kamu ya Lalu kita bertemu di kartu Three of Cup Ini juga masih sama Ada energinya Cancer Cancer Dalamin dulu Isi hati kamu ya Tapi ketika kamu Sudah bisa lepas dari itu Kesadaran diri kamu Bahwa oke Ternyata aku salah Menempatkan cinta Kepada si dia ya Bahwa dia tidak bisa Memberikan kebahagiaan Terutama dari kesetiaan Ketika kamu sudah menemukan Akar permasalahnya Move on dari dia Ini kamu akan menemukan Keberhasilan Ada kartu The Hermit Ini masuk ke energinya Virgo Dan yang terakhir disini Ada kartu Seven of Bound Ini masuk ke energinya Leo Ini beberapa sodiak Yang cukup kuat ya Jadi Garis besarnya Ini bukan waktu yang tepat Untuk kamu Move on dari dia Selami dulu Akar permasalahannya Selesaikan dulu Internal kalian Dari akar permasalahan itu Agar nanti ke depannya Kamu tidak gagal Move on Gagal move on itu Sangat menyiksa Apalagi energinya Si dia Ini ada energi Tarik ulur Yang membuat kamu Akan semakin ragu sama dia Tapi mudah-mudahan Apapun keputusan Sahabat kebahagiaan disini Untuk bisa move on Jalan terbaik untuk kamu Mudah-mudahan itu Bisa kamu dapatkan ya Dan kebahagiaan selalu Menyertai kalian Oke mungkin seperti itu aja Pembacaan dari Kevin Terkait tema kita hari ini Dan jangan lupa untuk Mendukung channel Youtube Kevin Dengan cara like Comment share Dan juga subscribe channel Youtube-nya Agar Kevin semakin berkembang Karena kalian adalah Motivasi terbesar Kevin Untuk bisa mengembangkan Channel Youtube ini Dan untuk kalian yang Pengen personal reading sama Kevin Boleh tinggal DM aja Ke Instagram-nya di bawah ini Atau email di bawah ini Nanti Kevin padu Untuk personal reading-nya Dan bersifat berbayar Kevin tidak menerima Curhat-curhatan Di Instagram ya Karena Kadang-kadang itu Kevin bukan Instagram Kadang-kadang enggak ya Kevin lihat Mana sih yang Bagus untuk Kevin share Terutama dari mungkin Pembacaan secara Oracle Untuk kata-kata bijak Dari semesta ya Jadi untuk Sahabat kebahagiaan Lebih baik Gunakan waktu kalian Untuk bisa Lebih Merenungi dulu Tentang hubungan kamu Sama dia ya Dan mungkin Seperti itu aja ya Pembacaan dari Kevin Terkait tema kita hari ini Kevin tunggu kalian Di video-video selanjutnya Terima kasih dan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa